Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat, semangat Baik, untuk hari ini saya akan menjadi fasilitator dalam diskusi pembahasan bagaimana caranya membudayakan anak bisa menggunakan masker di sekolah, di rumah, maupun di luar Baik, untuk hari ini saya minta pendapat dari siapa dulu ya? Oh iya, dari Ibu Titin dulu, ayo bagaimana pendapat Ibu Titin untuk membudayakan anak supaya bisa menggunakan masker Baik, terima kasih kesempatannya Pak Uus Langkah awal yang harus kita lakukan untuk membudayakan penggunaan masker terhadap peserta didik atau terhadap siswa-siswi kita di sekolah Yang pertama adalah memberikan contoh kita dulu Kita sebagai guru itu harus memberikan contoh dong bagaimana pentingnya mengenakan atau menggunakan masker Masker kemudian kita juga bisa setelah kita memberikan contoh ya kita sosialisasikan kepada siswa betapa pentingnya masker digunakan untuk mencegah supaya tidak terjangkit atau terpapar virus COVID-19 Demikian Bapak Terima kasih Ibu Titin yang telah memberikan masukan bagaimana caranya supaya anak-anak bisa menggunakan masker Saya minta pendapat dari Ibu Asri Ayo Ibu Asri, kira-kira menurut Ibu bagaimana langkah yang terbaik untuk anak-anak kita semuanya bisa selalu menggunakan masker Silahkan Ibu Asri Terima kasih Pak Uus atas kesempatannya Saya melanjutkan tadi dari Ibu Titin bahwa memang sebenarnya yang paling utama itu teladan dari Bapak Ibu Gurunya Langkah kedua yang sekolah saya lakukan adalah dengan pemberian masker secara gratis kepada siswa Itu melalui pengalokasian dari dana BOS untuk bencana COVID-19 Mungkin itu Pak Uus Terima kasih Ibu Asri Ayo sekarang yang terakhir Bagaimana pendapat dari Ibu Ejin Ya, terima kasih Pak Uus Tadi teman-teman sudah memaparkan ya Pak Mungkin tidak jauh berbeda Di kami juga sama Bahwa untuk penggunaan masker agar terbiasa itu memang perlu upaya-upaya yang dilakukan kepada siswa Tadi contoh atau teladan yang kita lakukan oleh guru, staff gitu ya Juga Kalau misalkan ada siswa yang tidak menggunakan ya kita beri dari sekolah gitu Itu seperti itu Dan itu di samping itu juga selalu kita himbau Selalu kita himbau Sehingga pada saat anak mau masuk ke sekolah itu di depan sudah ada istilahnya Ada penjagaan protokol kesehatan terlebih dahulu Sebelum masuk ke kelas ataupun ke lingkungan sekolah yang di dalamnya Barangkali itu Pak Terima kasih Terima kasih Ibu Ejin dan semuanya juga ya Nah berarti saya sebagai fasilitator sudah mempunyai kesimpulan yang tadi Nah untuk mempertegas kesimpulan yang tadi Silahkan nanti di kolom chat Saya menginginkan sebuah refleksi dari teman-teman semuanya bagaimana caranya mengbudayakan anak Menggunakan masker bagi anak-anak di sekolah Saya beri kesempatan dari sekarang yuk kita buat refleksinya Terima kasih Ibu Titin telah memberikan sebuah refleksi dari kolom chatnya disini Penggunaan masker sangatlah penting sebagai upaya pencegahan agar terhindar dari virus COVID Terima kasih Ibu Titin Dari Ibu Asri Penanaman budaya menggunakan masker diawali oleh contoh dari guru memberikan masker secara gratis kepada siswa Dan menanamkan disiplin dengan memperketat prokes di pintu gerbang sekolah Dan dari Ibu Ejin Agar anak terbiasa menggunakan masker Kita harus melakukan sosialisasi bahwa masker sangat penting Memberi tauladan dan juga memberi masker bagi siswa yang tidak menggunakan masker Terima kasih semuanya Sebelum saya akhiri Saya sebagai fasilitator sudah menyediakan sebuah link di Google Form Untuk diisi ya nanti setelah kegiatan ini Nah sampai disini dulu Saya atas nama fasilitator mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh